Tim Sarai hingga kini masih melakukan pencarian terhadap seorang remaja perempuan yang terseret banjir bandang saat berwisata di Cetengah Sumedang, Jawa Perat pada Rabu 4 Mei lalu. Korban terjatuh saat perintasi parit bersama sang kakak. Akibatnya, korban terseret arus sungai Cihonje yang tengah mengalami banjir bandang. Korban bernama Aira Dwi Rahma Yunda berusia 13 tahun hilang terseret arus di sungai Cihonje pada Rabu petang. Dikutip dari Tribun Jabar, Kepala Pelaksana BPBD Sumedang Atang Sutarno mengungkapkan peristiwa bermula ketika Aira melintasi parit yang kala itu airnya mulai membesar. Nas, korban tergelincir karena arus air yang deras dan kemiringan parit yang curam. Meski kakak korban berupaya memegang tangan korban, namun hal ini tak berhasil. Korban kemudian terbawa arus parit yang bermuara ke sungai Cihonje. Hingga hari ketiga pencarian, tim gabungan dari Sar Bandung, TNI, Polri, dan unsur Sar lainnya belum menemukan tanda-tanda korban. Lokasi pencarian pun diperluas. Sementara itu, pada Rabu 4 Mei, tim penyelamat telah mengevakuasi sebanyak 18 orang yang terdampak banjir bandang. Evakuasi dilakukan secara manual menggunakan tali sebagai alat penyeberangan. Kondisi arus yang deras menyulitkan petugas sehingga penggunaan alat evakuasi lainnya tidak memungkinkan. Ada pun saat proses evakuasi, ketinggian air bervariasi, bahkan ada yang mencapai 2 meter. Nah ini izin, saat kejadian ini posisinya belum membanjir, waktunya memang ada luapan sedikit di sini. Nah kejadian itu belum hujan. Nah setelah kejadian itu, beberapa jam kemudian baru terjadi hujan dan ini terjadi luapan yang akan api. Pak, untuk proses pencarian Pak, gimana Pak sekarang Pak? Ya untuk proses pencarian kita terus-terus intensifkan, kita bekerjasama dengan Badan Sar Nasional, dibantu oleh aparat dari TNI, polisian, dan juga relawan. Kita terus melakukan pencarian, menyusur tempat sungai dan nilai jatuh sampai ke senti, yaitu daerah Ganeas. Sementara sampai detik ini kita belum menemukan tanda-tanda untuk ditemukannya korban maupun posisi di mana kita belum bisa menemukan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan bekerjasama kita dibantu oleh Primo juga, kita mudah-mudahan hari ini dapat petunjuk yang mungkin bisa dijadikan dalam cara untuk penemuan. Demikian informasi kali ini, perbaru terus informasi Anda hanya dikenal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!